Pertanyaannya adalah, apakah yang menyebabkan terjadinya pergeseran dominasi kebutuhan listrik dari sektor rumah tangga ke sektor industri? Seperti yang telah kita ketahui, bahwa energi dimanfaatkan oleh manusia untuk melakukan usaha. Konsumsi energi dunia masih didominasi oleh energi fosil berupa minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Di Indonesia, hampir lebih dari 70% pembangkit listrik masih menggunakan bahan bakar fosil. Akibat tingginya angka konsumsi energi fosil di dunia, diperkirakan sumber-sumber energi fosil akan habis dalam beberapa puluh tahun ke depan, Jika tidak dibarengi dengan pemanfaatan sumber energi alternatif, hal ini akan mengakibatkan terjadinya krisis energi yang dapat memicu timbulnya konflik ekonomi. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu membahas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyebutkan sektor-sektor konsumen energi listrik di Indonesia. Dan yang kedua, menjelaskan alasan mengapa dapat terjadi pergeseran dominasi kebutuhan listrik dari sektor rumah tangga ke sektor industri. Setidaknya, terdapat tiga sektor utama yang menjadi konsumen energi listrik di Indonesia, yaitu sektor rumah tangga, sektor industri, dan sektor komersial atau berupa bisnis, sosial, dan gedung pemerintahan. Hanya sebanyak 0,1 persen dari konsumen energi listrik yang berasal dari sektor industri. Namun penggunaan energi listriknya mencapai lebih dari 30 persen dari total konsumsi. Sedangkan sektor komersial dengan jumlah pengguna sebanyak 7 persen mengonsumsi sekitar 24 persen dari total konsumsi listrik di Indonesia. Energi sangat diputuhkan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Energi yang umum dikonsumsi dalam sektor rumah tangga berupa BPM untuk keperluan transportasi, selanjutnya ada energi listrik, lalu gas untuk keperluan memasak, dan biomasa berupa kayu bakar, arang, dan yang lainnya. Penggunaan energi oleh sektor rumah tangga selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan peningkatan tersebut berhubungan dengan jumlah rumah tangga di Indonesia. Semakin banyak jumlah rumah tangga, dapat dipastikan konsumsi energi juga akan semakin meningkat. Sedangkan pada sektor industri, jenis energi yang paling banyak dikonsumsi berupa bahan bakar minyak, dan yang paling rendah dikonsumsi yaitu listrik. Beberapa tahun ke depan, diprediksi akan terjadinya pergeseran dominasi kebutuhan listrik dari sektor rumah tangga ke sektor industri. Hal ini dapat terjadi karena semakin berkembangnya sektor-sektor industri di Indonesia, yang ditandai dengan semakin banyaknya jumlah pabrik yang tersebar di wilayah Indonesia. Maka berdasarkan urayan, jawaban tersebut dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Kesimpulan yang pertama, terdapat tiga sektor utama yang menjadi konsumen energi listrik di Indonesia, yaitu sektor rumah tangga, industri, dan komersial berupa bisnis, sosial, dan gedung pemerintahan. Kesimpulan yang kedua, terjadinya pergeseran dominasi kebutuhan listrik dari sektor rumah tangga ke sektor industri. Dapat terjadi dikarenakan semakin berkembangnya sektor industri di Indonesia.